Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi ke youtube channel ku Rizka May Di video kali ini Aku mau sharing ke kalian Tentang perlengkapan bayi baru lahir Nah aku ini Waktu belanja pada saat Kehamilanku 30 week Disitu memang Aku beli di 2 toko yang berbeda Di kota sebelah Jadi kenapa aku belinya langsung Karena pertama aku pengen Langsung memegang barangnya Terutama Seperti baju Selimut dan lain-lain karena Banyak pertimbangan untuk Beli belanja online walaupun memang Banyak yang bilang kalau misalkan belanja online Itu lebih murah Tetapi kalau kita Nggak tahu kualitas bahannya Kadang aku takutnya nyesel Di kemudian hari Pada saat nyampe Tidak sesuai ekspetasi kita Jadi Aku memutuskan untuk beli belanja langsung Di toko tersebut Nah Terus Aku memang Nggak sistem Nyicil ya belanjanya Belanjanya sekaligus pada saat Hari itu Dan Aku udah cukup Sering nge-list gitu Untuk perlengkapan Bayi yang baru lahir Tapi disini mungkin Ada kekurangan ya Maksudnya belum terlalu komplit Kalian bisa share juga Untuk New mom yang Seperti aku ini Barangkali ada peralatan yang kurang Silahkan komen di bawah Supaya nanti aku bisa melengkapinya Nah Terus Memang Pada saat aku tahu Aku hamil Disitu aku sudah memutuskan Untuk menabung Untuk beli peralatan Bayi aku nanti Gitu Jadi biar Aku juga nggak kaget Gitu kan Pada saat belanja Sekaligus langsung nominalnya Lumayan Jadi Ya Alhamdulillah Udah nggak kaget Gitu Karena memang aku udah Prepare dari awal Kehamilan Oke langsung saja Disini Aku mau menjelaskan Satu persatu Dari mulai peralatan mandinya Peralatan Mainnya Peralatan tidurnya Semuanya aku akan sebutkan Disini satu persatu Oke Jadi yang pertama-tama Aku akan bahas Soal baju newborn Nah disini Aku belinya Nggak terlalu banyak Untuk baju newborn itu sendiri Karena kenapa Banyak teman-temanku Maupun orang dewasa Yang sharing Sama aku Bilang kalau misalkan Baju newborn itu Alangkah lebih baiknya Jangan beli terlalu banyak Karena pertumbuhan Si bayi itu Akan lebih cepat Jadi Aku hanya beli Beberapa setel saja Nah Disini aku akan Jelasin baju Untuk dia Tidur Ada Jamsuit Jamsuit juga Aku belinya itu Hanya Tiga setel Eh sebentar Hanya tiga setel Nah Ini aku beli Dari merek Velvet Junior Nah disini Ada tiga setel Dengan harga Rp155.900 Untuk tiga setelnya Nah seperti ini Contohnya Seperti ini Jadi aku lebih memilih Untuk Kakinya itu tertutup Karena memang ini Untuk tidur si bayi Kan Untuk lengannya Juga aku cari yang tertutup Soalnya Banyak yang bilang Kalau misalkan Menggunakan sarung tangan itu Lebih sering Lepas-lepas Kan Aku takutnya Saat kita tinggal tidur Di kamar ada AC Terus kita gak sadar Sebaik kita itu Lepas Sarung tangan Maupun Sarung kakinya Jadi Untuk tidur Alangkah lebih baiknya Udah Aku beli Yang untuk penutup lengan Maupun kakinya Nah ini untuk Jamsuit Yang lengan panjang Dan Celana panjang Lanjut Ada jamsuit juga Untuk Lengan pendek Dan Kakinya Pendek Seperti ini Ini Untuk memudahkan Kita Apa namanya Untuk ganti dia Pampers Disini Aku beli merek Fluffy Jadi yang aku beli Itu disini Memang udah Aku pegang Sebelumnya Kayanya Yang memang Yang terbaik Karena pengennya Anak kita itu Nyaman gitu Pakainya Jadi kan Lebih enak ya Kalau kualitasnya baik Dan ini Tiga set ini Harganya Rp 87.800 Nah lanjut Aku juga beli Model kimono Seperti ini Aku rencananya Kalau misalkan Si baby Habis mandi Setelah pakai handuk Aku mau pakaiin dia Kimono Sebelum dia di bedong Nah kimononya Lucu-lucu kan Seperti ini Ini Dengan merek Nari Dengan harga Rp 61.500 Ini Harga segini Hanya Untuk kimono Atasannya saja Dan Aku juga Nggak lupa Untuk beli Satu setel Untuk celananya juga Dan ini Celananya Langan panjang juga Sama yang tadi juga Kimononya Langan panjang Dengan harga Rp 56.900 Untuk per Tiga picis ini Udah satu setel Sama yang warna yang tadi Atasnya Lanjut Di Saat dia Bermain Waktu siang hari Mungkin Atau untuk dia Berjemur Disini Untuk merek Ciyo Aku beli Dengan satu setel Seperti ini Aku taruh harganya Disini Aku agak sempat lupa Untuk Ini Aku beli Dua setel Ya teman-teman Lengan pendeknya Lanjut Di Untuk dia bermain juga Tapi versi Lengan panjang Dan Celana panjang Disini Aku merek Fluffy juga Teman-teman Untuk yang Langan panjangnya ini Bajunya Dapat Tiga picis Dibanderol Dengan harga Rp 48.400 Untuk Celananya juga Ini satu setel Dengan harga Rp 49.000 Nah ini Aku juga memilih Celananya itu Yang tertutup Seperti ini Teman-teman Supaya Dia Tidak kedinginan Tapi Kalau untuk Lengannya itu Memang Disananya Tidak ada Untuk kesedia Apa Tutupan Jadi Bakal Bolong Seperti ini Tapi Tidak masalah Nah Lanjut Di bagian Singletnya Aku belikan Dia Setengah Lusin Nah Disini Dengan Merok Nari Juga Dengan Harga Rp 48.000 Seperti ini Kira-kira Satunya Lagi Dengan Merk yang Berbeda Merk Nova Dengan Harga Rp 36.700 Dapat Tiga Picis Juga Nah Jadi Setengah Lusin Untuk Singletnya Nah Ini Untuk Bermain Juga Sama Tapi Ini Versi Lengan Pendek Dan Lengan Panjang Nah Ini Merk Fluffy Teman Teman Untuk Tiga Style Kaosnya Ini Rp 37.200 Dan Untuk Celananya Dengan Warna Yang Sama Rp 38.100 Celana Pendek Seperti ini Nah Terus Yang Terakhir Untuk Bajunya Itu Aku Beli Yang Celana Kacamata Seperti ini Tapi Aku Nggak Beli Untuk Bajunya Teman Teman Disini Hanya Ada Celananya Saja Kemungkinan Kan Bisa Cepat Ganti Ganti Anak Kecil Ini Merk Fluffy Juga Sama Dengan Harga Rp 42.500 Untuk Tiga Style Nah Oke Untuk Baju-baju Newborn Sudah Selesai Nanti Totalnya Itu Aku tulis Di Belakang Video Saja Apa Saja Yang Tadi Aku Beli Oke Lanjut Di Gendongan Bayi Disini Aku Beli Dengan Merk Den Enjes Kita Buka Nah Aku itu Cari Dengan Harga Rp 150.000 Untuk Gendongannya Itu Sendiri Disini Aku Sengaja Memilih Untuk Yang ada Seperti Ini Tarifanya Teman-teman Kan Banyakan Gini Untuk Apa Namanya Gendongan Kain Itu Kan Nanti Seperti Ini Kan Teman-teman Nah Saat Aku Ke Toko Itu Dijelasin Sebelumnya Ada Ukuran-ukurannya Nah Katanya Kalau Misalkan Tergantung Berat Badan Si Ibu Nah Ada Yang L M XL Seperti Itu Nah Cuman Aku Mikirnya Kalau Misalkan Aku Beli Hanya Untuk Ukuran Diriku Saja Barangkali Mama Aku Atau Mertua Gitu Mau Gendong Jadi Kan Lebih Baik Ada Ininya Tarikan Seperti Yang Tadi Aku Perlihatkan Itu Agar Bisa Menyesuaikan Dengan Berat Badan Yang Tadi Aku Maksud Misalkan Berat Badannya Aku Gitu Kan Bisa Mungkin Lebih besar Kita Tarik Aja Atau Lebih Kecil Nanti Nanti Menyesuaikan Saat Bayi Digendong Jadi Itu Untuk Memudahkan Ukuran Yang Menggendongnya Jadi Enggak Usah Yang Beli Banyak Banyak Lebih Enak Seperti Ini Jadi Enggak Usah Ribet Ribet Jadi Aku Lebih Memilih Yang Gendongan Ini Nah Lanjut Ini Bedong Baby Dengan Merah Ibi Dengan Harga Tiga Picisnya Ini Rp139.500 Nah Aku Udah Coba Pegang Pada Saat Di Toko Itu Memang Lembut Banget Kainnya Dan Aku Suka Aku Disini Coba Untuk Tiga Bedong Dulu Karena Memang Aku Bedong Bayi Juga Gak Akan Sering Gitu Mungkin Pada Saat Dia Habis Mandi Sama Dia Pada Malam Hari Saat Dia Tidur Gitu Teman Teman Soalnya Bedong Sekarang Gak Boleh Rapet Rapet Gitu Jadi Aku Pengen Ikutin Procedure Yang Itu Juga Supaya Anak Aku Nyaman Hangat Saat Tidur Nah Lanjut Disini Ada Untuk Menyusui Saat Kita Lagi Di Luar Ruangan Nah Disini Merknya Itu Cradle Doodle Dengan Harga 135 Nah Aku Itu Memilih Yang Bolong Seperti Ini Jeblos Gitu Jadi Tinggal Kepala Ibunya Masuk Seperti Ini Nanti Kita Saat Di luar Ruangan Entah Itu Di Mall Gitu Atau Di Luar Manapun Si Bayi Bisa Ngupet Disini Kan Tapi Aku Udah Lebih Memilih Dengan Kain Itu Yang Super Lembut Jadi Si Anak Juga Enggak Apa Namanya Enggak Gatel Gitu Atau Gimana Saat Dia Bersentuhan Dengan Kainnya Ini Nah Lanjut Disini Aku Beli Selimut Untuk Dia Tidur Nah Selimutnya Itu Dengan Dengan Merak Cradle Doodle Sama Seperti Yang Tadi Sebelumnya Nah Ini Super Lembut Banget Teman Teman Jadi Saat Bayi Kita Udah Di Bedong Udah Apa Terus Kita Selimutin Lagi Jadi Biar Bener Bener Dia Nyaman Tapi Ini Gak Berat Berat Amat Untuk Bayi Dengan Harga 200 Teman Teman Super Lembut Nah Lanjut Oke Lanjut Ini Aku Beli Topi Lucu Banget Kan Aku Ncoba Topi Satu Dulu Merak Fluffy Dengan Harga 12.800 Kan Kita Gak Tau Ya Si Baby Ini Nyaman Atau Nggak Dipakai Kan Topi Jadi Aku Nggak Mau Terlalu Banyak Bulu Belinya Aku Beli Untuk Sarung Tangan Sarung Kakinya Ini Hanya 3 Setel Teman Dengan Harga 32.000 Merk Nova Jadi Ini Hanya Untuk Menghindari Dia Untuk Menggaruk Mukanya Tanpa Kita Sadari Kan Biasanya Kuku Kuku Bayi Tukan Agak Tajem Jadi Kita Mencegah Hal Itu Dengan Menggunakan Sarung Tangan Sarung Kaki Tapi Kita Belinya 3 Setel Dulu Aja Nggak Yang Lagi Banyak Takut Ngebazir Juga Kan Nah Oke Sebelumnya Yang Tadi Aku Bahas Di sebelah Sini Aku Singkirin Dulu Ya Teman Teman Supaya Memudahkan Aku Mereview Yang Sebelah Sana Oke Lanjut Di Selimut Topi Nah Aku Beli Ini Dengan Merk Baby Joy Cocoa Series Nah Kita Buka Seperti Apa Jadi Ini Untuk Pada Saat Kita Sama Baby Itu Imunisasi Gitu Teman Teman Ke rumah Sakit Gitu Kan Oh Ini Masih Nyangkol Aku Cabut Oke Oke Seperti Ini Nah Nanti Si Bayi Kita Dimasukin Kedalam Sini Ada Topinya Seperti Ini Untuk Menutupi Kepala Dia Lalu Untuk Kakinya Juga Nanti Dia Bisa Masuk Sini Teman Teman Jadi Enak Terlindungi Jadi Kita Tinggal Gendong Aja Oke Lanjut Ke Kacamata Untuk Berjemur Nah Ini Sebenernya Aku Mau Beliin Dia Yang Kacamata Yang Seperti Bentukan Kacamata Tapi Takutnya Dia Risi Gitu Kan Jadi Aku Mau Nyo Dulu Versi Kain Ini Apa Dia Nyaman Atau Engga Tapi Nanti Aku Mau Ngebeliin Juga Versi Kacamatanya Tapi Belum Untuk Saat Ini Ini Dibanderol Dengan Harga Rp35.000 Dengan Merak Sun Babies Nah Tapi Aku Beli Enggak Hanya Satu Aku Juga Mau Coba Yang Versi Besarnya Itu Kan Ini Kan Ukurannya Kecil Ya Teman Teman Seperti Ini Lihat Beda Banget Nah Ini Satu Set Kayak Gini Dapet Dua Picis Dengan Merak Momoko Harga Rp33.500 Dapet Dua Nah Perbandingannya Ukuran Aja Sih Teman Teman Sama Bahan Juga Beda Lembutan Ini Tapi Ini Versi Kecil Seperti Ini Dan Ini Versi Besarnya Jadi Aku Gak Tahu Nanti Anak Aku Lebih Nyaman Yang Gedenya Yang Seperti Ini Nah Tapi Aku Juga Gak Tahu Nanti Bakal Dipak Atau Enggak Kita Lihat Nanti Saat Bayinya Udah Lahir Oke Lanjut Ke Perlengkapan Bayi Saat Mandi Teman Teman Nah Disini Aku Ada Perlak Dua Ada Versi Besar Dan Versi Kecil Nah Versi Kecil Ini Untuk Dia Saat Ganti Popok Gitu Dengan Harga 9.800 Kurang Lebih Ukurannya Seperti Ini Tuh Jadi Ukurannya Kecil Seperti Ini Teman Teman Tapi Ini Lembut Enak Gitu Aku Juga Udah Milih Pada Saat Itu Supaya Dia Juga Nyaman Saat Ganti Popok Nah Lalu Ini Yang Besarnya Untuk Dia Mandi Kan Biasanya Kalau Yang Bayi Kecil Masih Kecil Banget Kan Gak Yang Langsung Di Bak Mandi Gitu Kan Lebih Enak Di Perlak Ini Harganya Rp 75.800 Nah Kurang Lebih Panjangnya Seperti Ini Teman Teman Oke Ini Untuk Mandi Dia Tapi Aku Juga Belikan Dia Untuk Di Bak Mandinya Ini Seperti Ini Teman Teman Jadi Aku Beli Merk Baby Safe Nah Aku Pengen Belinya Seperti Ini Ada Tutupan Ini Nyebab Jadi Untuk Kalau Pembuangan Air Kan Kita Bisa Tinggal Buka Tutup Lalu Disini Juga Ada Untuk Simpan Sabun Mandinya Gitu Peralatan Mandinya Nah Ini Beli Yang Seperti Yang Tadi Itu Satu Set Teman Sama Ini Jadi Kita Tinggal Cangkolin Aja Disini Kelihatan Seperti Ini Ini Bawaannya Teman Teman Dan Ini Juga Sama Dapet Tinggal Simpan Aja Ini Nah Tapi Nanti Aku Juga Mau Coba Beli Untuk Bantalan Apa Namanya Untuk Bantalan Mandinya Tapi Aku Belum Sempat Beli Nanti Kira Kira Contoh Gambarnya Seperti Ini Mungkin Aku Belinya Bakal Di Online Aja Untuk Bantalan Bayi Itu Oke Lanjut Ke Staffnya Aku Beli Untuk Satu Set Staff Mandinya Ini Dengan Merk Pijen Dibanderol Harga Rp142.900 Isianya Itu Kita Buka Ya Nah Satu Set yang Tadi Dapat Baby Dia Peras Cream Dapat Juga Baby Hair Lotion Lanjut Baby Wash Two In One Dapat Baby Colony Dapat Baby Oil Juga Disini Juga Kayaknya Ini Waslap Dapat Waslap Juga Terus Disini Dapat Powder Compact Terus Aku Beli Terpisah Teman Teman Untuk Minyak Tolonya Untuk Merk Pijen Ini Soalnya Gak Satu Set Yang Sama Yang Tadi Oke Ini Tadi Staff Untuk Mandinya Baby Nah Aku Untuk Ruang Di Kulit Bayi Banyak Yang Menyarankan Merk Faslin Ini Karena Kita Kan Gak Tau Ya Untuk Merk Merk Yang Lain Barangkali Anak Kita Cocok Gak Cocok Kan Kita Gak Tau Ya Syukur Syukur Anak Aku Cocok Dengan Merk Faslin Ini Untuk Waslap Itu Sendiri Aku Beli Tiga Set Dengan Harga 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 Rp47.250 Nah Seperti Ini Lembut Banget Bahannya Disini Juga Ada Satu Set Sisir Ada Yang Versi Ada Yang Versi Ini Merk Dodo Tapi Katanya Lebih Sering Yang Dipakai Yang Ini Soalnya Ini Kan Kalau Yang Rambut Bayi Kita Udah Agak Panjang Oke Disini Juga Aku Beli Untuk Manicure Set Disini Udah Dikotakin Ada Gunting Ada Untuk Kukunya Ada Untuk Gunting Kuku Juga Jadi Enak Itu Ada Tempat Seperti Ini Bisa Disimpen Ini Cotton Bat Untuk Bayi Dengan Merk Dodo Juga Sama Dengan Harga Rp7.700 Nah Ini Finger Toothbrush Dan Tempatnya Dengan Harga Rp32.000 Banyak Yang Bilang Kalau Misalkan Bayi Kita Baru Lahir Hanya Menggunakan Kain Kasa Untuk Membersihkan Lidahnya Itu Setelah Dia Menyesui Tapi Gak apa-apa Aku Udah Siapin Dia Kalau Saat Umur Dia Udah Agak Besar Dengan Menggunakan Sikat Lidah Ini Nah Lanjut Untuk Tisu Bayinya Itu Tisu Ini Tisu Basanya Yang Khususus Bayi Merk Paseo Aku Belinya Dan Ini Juga Ada Lumayan Buy One Get One Aku Beli Harganya Nanti Aku Tulis Disini Dengan Merk My Baby Aku Kelupaan Beli Yang Untuk Tisu Kering Yang Susus Bayi Mungkin Next Time Aku Beli Ya Seperti Ini Gambarnya Yang Mau Aku Beli Nah Disini Juga Aku Belikan Untuk Saat Dia Membersihkan Puknya Cottonball Ini Dengan Harga Disini Nanti Aku Cantumin Dengan Merk Medisoft Disini Juga Aku Beli Termometer Banyak Yang Menyarankan Untuk Termometer Itu Sendiri Lebih Baik Beli Yang Tembak Karena Kalau Misalkan Kita Beli Yang Untuk Diketiak Itu Bayi Mungkin Kalau Bayi Baru Lahir Banget Masih Anteng Saat Dia Dipakai Kan Juga Gak Masalah Dia Gak Banyak Gerak Tapi Aku Kan Ingin Beli Jangka Panjang Jadi Alangkah Lebih Baiknya Langsung Aja Kita Belikan Yang Yang Termometer Tembak Ini Infrared Jadi Saat Dia Udah Mulai Aktif Pun Misalkan Kita Ingin Cek Suhunya Kita Bisa Nembakin Dia Di Jidatnya Dengan Kondisi Dia Yang Gak Mau Diem Jadi Itu Gak Masalah Dan Ini Harganya Rp150.000 Aku Beli Nah Disini Aku Beli Popoknya Itu Ada Dua Merk Teman Teman Merk Pampers Yang Premium Care Untuk Newborn Ini Isinya 26 Pichis Harganya Nanti aku Cantum Disini Nah Karena Aku Enggak Tau Ya Anak Aku Cocoknya Nanti Pake Pampers Yang Mana Jadi Aku Sengaja Nyobain Merk Merk Yang Memang Banyak Yang Bilang Itu Bagus Untuk Newborn Nah Satunya Lagi Merk Go On Excellent Dry Nah Disini Isinya 48 Pichis Jadi Aku Sengaja Beli Dua Merk Yang Berbeda Semoga Aja Anak Aku Cocok Untuk Keduanya Jadi Kita Enggak Terlalu Pusing Mau Beli Yang Mana Nanti Pada Saat Kedepannya Kalau Misalkan Pampers Itu Sudah Mulai Abis Oke Untuk Handuknya Aku Disini Beli Tiga Handuk Teman Teman Ada Yang Harganya Rp39.800 Handuk Kecil Seperti Ini Nah Dilanjut Ada Lagi Dengan Harga Rp39.800 Aku Beli Yang Super Lembut Banget Jadi Supaya Anak Aku Juga Nyaman Saat Dihanduk Kan Yang Terakhir Pokoknya Semuanya Itu Beda Beda Merknya Teman Teman Jadi Pada Saat Aku Cari Juga Aku Pegang Pegang Dulu Handuk Seperti Apa Yang Terakhir Harganya Rp51.800 Ini Agak Lumayan Panjang Seperti Ini Jadi Dibandingkan Dua Yang Tadi Ini Yang Lebih Lebar Dan Panjang Nah Oke Lanjut Kesini Aku Juga Beli Deterjen Untuk Khusus Bayi Teman Teman Disini Dengan Merk Pijen Aku Coba Dulu Yang Segini Kan Kan Pengen Kita Ngasih Yang Terbaik Buat Anak Kita Jadi Aku Mau Lebih Khusus Untuk Mencucinya Tidak Sama Seperti Ibu Bapaknya Jadi Yang Berbeda Oke Ini Aku Beli Tas Merok Dialog Jadi Kalau Misalkan Bayi Kita Mau Kemana Mana Seperti Ke rumah Sakit Saat Dia Imunisasi Atau Ke rumah Orang tua Aku Maupun Ke rumah Mertua Aku Gitu Kan Nah Di Dalamnya Seperti Ini Teman Teman Jadi Di Dalamnya Kita Dapat Ini Ini Untuk Ganti Pampers Dia Kalau Misalkan Kita Dalam Kita Di Luar Gitu Ya Simple Itu Juga Paname Waterproof Juga Terus Ini Juga Untuk Tempat Tempat Staff Bayi Mau Simpen Simpen Apa Di Dalamnya Ada Beberapa Kantong Teman Teman Ini Juga Banyak Beberapa Kantong Yang Bisa Kita Simpan Di Dalam Agak Luas Juga Jadi Kita Bisa Bawa Banyak Barang Disini Juga Ada Resleting Di Depan Lalu Ada Kantong Kantong Juga Jadi Kita Bisa Simpan Simpan Disini Juga Samping Kanan Kirinya Terdapat Untuk Penyimpanan Kayak In Botol Botol Gitu Atau Apa Lalu Di Belakangnya Juga Sama Ada Resletingnya Juga Teman Teman Untuk Simpan Simpan Nah Disini Ada Gantungan Seperti Ini Bisa Kita Simpan Thermos Gitu Atau Apa Apapun Tas Ini Dibanderol Dengan Harga 384.500 Teman Teman Oke Kita Simpan Simpan Lagi Disini Aku Beli Bantal Untuk Menyesui Dengan Merak Baby Harganya Nanti Aku Simpan Disini Aku Juga Nggak Lupa Beli Untuk Sarung Bantal Menyesuinya Kalau Kalau Ini Kan Memang Bisa Dibuka Apa Namanya Untuk Dicuci Dulu Ya Teman Teman Kalau Si Baby Pipis Gitu Atau Ngotorin Gitu Apa Jadi Kita Udah Prepare Untuk Ininya Selimut Keduanya Jadi Bisa Kita Ganti Gitu Kapan Pun Nah Ini Dengan Harga 60 3.500 Lanjut Ke Kaksur Bayi Sebenernya Ini Bukan Untuk Dia Pada Saat Tidur Ya Teman Teman Karena Nanti Saat Dia Tidur Bersama Kami Dia Akan Satu Kasur Sama Kita Nah Ini Aku Beli Hanya Untuk Kita Pindah Ke Ruang Keluarga Untuk Siang Hari Kita Main Enggak Hanya Meluluh Di Kamer Gitu Kan Jadi Kalau Kasuk Ini Untuk Dia Dia Bermain Aja Di Luar Kurang Lebih Kasudnya Seperti Ini Empuk Banget Buat Dia Nah Disini Kita Dapat Bonus Bantal Seperti Ini Sama Bantal Bulinya Juga Dapat Dua Nah Nah Dan Tak Tak Lupa Aku Beli Untuk Selimut Cadangannya Juga Untuk Cover Kasur Dan Bantal Sama Bantal Buling Itu Kita Beli Di Harga 100 Ribu Teman Teman Merknya Sama Baby Mungkin Untuk Bantal Yang Tadi Dapat Bonus Itu Aku Tidak Akan Pakai Kan Untuk Anak Karena Memang Untuk Pertimbangan Aku Beli Bantal Peang Pun Aku Sampai Sedemikian Pemikiran Gitu Kan Soalnya Banyak Yang Bilang Para Dokter Para Ahli Bahwasannya Kalau Misalkan Anak Masih Dibawa Usia Satu Tahun Atau Dua Tahun Aku Agak Lupa Itu Alangkah Lebih Baiknya Tidak Usah Dikasih Bantal Karena Ya Nanti Aku Akan Kasih Penjelasannya Disini Itu Yang Menurut Kata Ahli Jadi Kita Yang Apa Namanya Nyumom Lebih Baik Berhati Hatikan Alangkah Lebih Baiknya Jadi Aku Sengaja Enggak Beli Bantal Apapun Gitu Ini Juga Terpaksa Karena Memang Sudah Satu Bonus Sama Kasurnya Jadi Lumayan Aja Mungkin Dipakai Dia Saat Dia Umur Sudah Siap Dengan Menggunakan Bantal Nah Stuff Yang Terakhir Yang Aku Beli Itu Yaitu Stroller Nanti Aku Akan Review Stuff Terakhir Ini Stroller Terpisah Yang Pasti Gambarnya Seperti Ini Teman Teman Dengan Harga Aku Tulis Disini Nah Itu Dari Merk Coklat Aku Beli Oke Sudah Selesai Semua Untuk Perlengkapan Bayi Newborn Gimana Menurut Kalian Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Kurang Staff Bisa Kalian Comment Nanti Kita Sharing Sharing Aja Di Comment Aku Senang Kalau Kalian Comment Aku Dan Aku Senang Kalau Ada Feedback Baliknya Ke Kalian Terima Kasih Untuk Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Bagi Yang Belum Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Ternotifikasi Saat Ada Video Yang Terbaru Dari Aku Dukung Terus Channel Rizkamei Official Sampai Bertemu Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternotifikasi 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 Ternotifikasi